Segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita duduk bersama untuk sejenak berbicara tentang akhirat. Tentang alam sana yang kita semua akan menuju kepadanya dan alam sekarang akan kita tinggalkan. Pembicara tentang akhirat sangat penting dan dia adalah merupakan dari berukun iman. Terlebih lagi di zaman sekarang ini yang dimana terlalu banyak perkara dunia yang buat kita lalai. Lalai dari tujuan hidup kita untuk mempersiapkan diri menuju akhirat. Maka, Tidaknya kita sering-sering mengingat tentang hari akhirat. Di antara pembahasan tentang hari akhirat adalah pembahasan tentang surga, puncak kenikmatan yang Allah siapkan di akhirat kelam. Hadirinan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya, Masuk surga adalah impian semua orang, bahkan impian para ambiyah, para nabi. Allah mengabadikan doa Nabi Ibrahim AS yang berdoa, Ya Allah jadikanlah aku pewaris dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Nabi Ibrahim AS, Kholilur Rahman, berkasi Allah, minta kepada Allah agar menjadi umumnya surga. Dan Nabi SAW sering berdoa, meminta surga. Allahumma imni as'alukal jannah. Ya Allahumma mohon kepada engkau surga. Rasulullah SAW juga berdoa, Rabbana atina fil dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa khina adabanna. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat kita masuk surga dan dijauhkan dari neraka jahannam. Dan Nabi menyeru kita untuk minta surga. Kata Nabi SAW, Jika kalian mohon kepada Allah, mohonlah surga firdaus. Karena itu adalah surga yang tertinggi. Rasulullah SAW menyuruh kita memiliki cacita yang tinggi. Untuk perusahaan akhirat, harus bersaing. Harus berusaha semaksimal mungkin. Karena dunia akan kita tinggalkan dan kita menuju kampung kita yang sesungguhnya. Kita boleh kalah bersaing di dunia. Ada orang lebih hebat di dunia, lebih mewah rumahnya, lebih banyak mobilnya, lebih cantik istrinya. Tidak ada masalah ya. Yang penting jangan sampai di akhirat. Di akhirat kita harus senang. Yang menyeru bersaing siapa? Allah SWT. Ketika Allah SWT menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga, kata Allah, dan untuk urusan nikmat surga, maka bersainglah orang-orang yang bersaing. Banyak orang bersaing di urusan dunia, banyak. Tetapi, persaingan yang kesungguhnya, kesuksesan yang kesungguhnya, adalah menang dalam persaingan akhirat. Karena hanya hadirin dan hadirat, yang dirahmati oleh Allah SWT, pada sebarang kali ini, kita akan berbicara tentang keindahan surga, agar kita semangat untuk beramal soleh. Dan kita terhibur, jika mendapatkan kesulitan di atas muka bumi ini. Karena kehidupan dunianya lah, sementara. Oleh kerana Nabi SAW, kalau melihat kondisi yang mewah atau kondisi yang menyulitkan, beliau berkata, Nabi SAW berkata, Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kesungguhnya, kecuali kehidupan akhir. Ketika Nabi SAW melihat, para sahabat menggalik, khandak, dalam kondisi musim dingin, dalam kondisi mereka kelaparan, sampai para sahabat mengikatkan perut mereka dengan batu, karena kelaparan yang amat sangat. Dan Nabi SAW juga ternyata mengikat perutnya dengan batu, karena kelaparan. Ketika Nabi SAW sedang melihat para sahabat menggalik kondisi, dengan susah payah, Nabi SAW berkata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Wa alhamil ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya, kecuali kehidupan apa? Kesulitan, kepayah ini cuma sebentar. Ini bukan kehidupan yang sungguhnya, kehidupan yang sungguhnya di akhir. Makanya orang yang sukses, sesungguhnya adalah sukses di akhirat. Kata Allah SWT, فَمَنْزُغْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدَفَاسِ Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahannam. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ Dan dimasukkan dalam surga, فَقَدَفَاسِ Sungguh dia adalah orang yang sukses, orang yang beruntung. وَأَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ Dan tidaklah kehidupan dunia ini, kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Senangan yang menipu. Dan begini juga, kalau kita melihat seorang memiliki kemewahan, tidak ada salahnya kita mengatakan, لَا أَيْشَ إِلَّا أَيْشَ الْأَخِرُورِ Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sengguhnya, kecuali kehidupan akhir. Benar, mobil dia mewah. Benar, tas dia mewah. Kalau ibu melihatnya apa? Tasnya. Kalau bapak-bapak lihatnya apa? Mobil dia. Atau lihat rumah orang. Kita bilang tidak ada kehidupan yang sengguhnya, kecuali kehidupan apa? Akhirat. Dia boleh unggul di dunia, di akhirat belum tentu. Nah, kita akan bicara tentang ni'mat suruhnya. Hadirin hadirat Ahmadil wa subhanahu wa ta'ala. Di antara keistimewaan surga adalah di sana tidak ada kesedihan dan tidak ada kekhawatiran. Orang yang mahu surga pasti senang. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, قُدُخُرُ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ Masuklah kalian ke dalam surga. Ya. لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ Tidak ada kekhawatiran sama sekali dalam diri kalian. وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ Dan tidak ada kesedihan sama sekali. Itu ciri istimewaan, keistimewaan surga. Dan itu berbeda dengan kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan dunia ini benar ada kesenangan, tapi pasti terkontaminasi, tercampur dengan kesedihan dan kekhawatiran. Siapapun orangnya di atas muka bumi ini. Karena itu adalah tawwiatul hayat. Itu adalah sifat kehidupan dunia. Pasti ada kesedihan, pasti ada tangisan, pasti ada lembira, pasti ada kekhawatiran. Tidak ada orang senang melulu, tidak ada di dunia ini. Siapapun dia. Mau raja di raja. Mau kepala negara. Mau orang terkaya di dunia. Mau orang terkenal di dunia, paling terkenal. Pasti dia pernah menangis. Dia pasti pernah bersedih. Dia pasti pernah khawatir. Allah SWT menciptakan kehidupan dunia seperti itu agar kita rindu kepada kehidupan yang lain. Yang dalam kehidupan tersebut, yang lain tersebut di akhirat, tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Kita dapati di dunia ada seorang wanita selalu menangis. Kenapa? Umur dia mulai masuk. Tua, tidak ada lelaki yang meminangnya. Dia sedih. Sementara teman-temannya sudah pada menikah. Sementara teman-temannya sudah gendong anak. Sudah pada punya suami. Dia belum ada yang meminangnya. Sedih. Di kamar menangis. Sedih. Pujiat kehidupan. Ternyata, ada wanita yang lain yang sudah punya suami tapi nangis terus. Kenapa diomili sama suaminya? Dibuntak sama suaminya? Apa? Apa? Suaminya kemulian lagi? Coba yang kena suaranya. Yang punya suaminya nangis. Yang punya suaminya juga apa? Nangis. Ada orang sudah menikah lama tidak punya anak. Sedih. Belisah. Nangis. Berdoa kepada Allah ingin punya anak. Allah tidak kasih anak. Allah maha bijak. Nangis. Tidak punya anak. Di sisi ada orang yang punya anak yang nangis. Anaknya nakal. Bikin masalah. Curi uang. Bikin malu. Hutang. Dan macam-macam. Coba Allah ya. Begitulah kehidupan apa? Jangan antum sangka hanya orang miskin yang sedih, yang sakit, yang ketakutan. Orang kaya juga ketakutan. Banyak hal yang ditakutkan. Takut hartanya hilang. Takut persaingan bisnis. Kalau sudah datang lebaran dia ketar ketir karena harus takut bayar THR. makanya di musik pandemi. Saya ketemu dengan orang yang miskin dengan orang yang kaya. Yang miskin kalau ditanya gimana? Alhamdulillah. Sekatala tidak jalan. Yang kaya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Usaha susah. Dia bingung yang bahagia yang miskin di masa pandemi yang kaya tidak bahagia di masa pandemi. Jadi dimikirlah kehidupan. Mungkin ada kehidupan tanpa tangisan. Tidak mungkin. Anda boleh tertawa sekarang nanti lagi apa? Nais. Apa kata Imam Syafiq Rahimahullah Miehanul Zamani Kafiratum Latang Qadhi Ujian kehidupan terus-menerus tiada hentinya. Diwujudkan satu ujian kehidupan ujian yang lain. Kalau ada seorang tertawa sungguhnya bisa jadi dia memendam suatu kesedihan. Dia kuat sehingga dia tertawa. Atau dia beruselamat dari suatu ujian. Dan dia sedang menanti ujian berikutnya. Demikianlah kehidupan dunia yang isinya dengan ujian. Ini semua kita sadari bahwa kenikmatan di dunia tidak ada yang sempurna. Allah sudah mengatakan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayaan. Kepayaan. Lahir dalam kondisi payah. Mencari nafkah dalam kondisi payah. Menjalani kehidupan rumah tangga dengan dalam kondisi payah. Mencari nafkah dalam kondisi apa? Payah. Tidak ada yang kemudian selalu tertawa meskipun dia ada yang selalu tertawa mungkin orang gila. Kalau dia walas gak mungkin. Dia pasti ada menangis tertawa dalam tawanya ada tanisan. Mungkin ibu melihat itu orang ibu itu Masya Allah rumahnya mewah ininya mewah ininya mewah ibu melihat keindahan yang dia miliki tapi ibu tidak tahu apa yang Allah ambil darinya. mungkin kebahagiaan dicari mungkin anaknya nakah mungkin ada keretakan rumah tangga kita gak tahu tapi intinya demikianlah kehidupan ini pasti ada kesediaan dan khawatiran agar kita selalu rindu untuk pergi ke keseluruhnya. Kadang-kadang ibu-ibu lagi diem tau-tau dia sedih karena dia sedih dia lihat ada wanita lain cantik lewat depan dia. kok saya tidak cantik seperti itu kan? Itulah kehidupan karena kita akan belajar tentang kehidupan surga surga yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa segera menuju kepada bulan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. siap orang pertama tersebut orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang mereka berinfak dalam kondisi surit pun mereka juga berinfak meskipun mungkin nominalnya lebih kecil orang-orang yang meredam amarah dia bisa marah tapi dia redam maafkan orang lain dia dizolimi tapi dia maafkan dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsa mereka lah orang-orang yang dijanjikan surga tapi kalau kita bicara tentang surga kita akan bicara tentang penghuninya baru kita bicara tentang nikmat-nikmat kita bagi dua pertama tentang penghuni surga kedua kita bicara tentang nikmat-nikmat surga ada pun penghuni surga siapakah penghuni surga? penghuni surga adalah raja yang sesungguhnya raja yang sesungguh raja di dunia dia raja-rajaan dia raja tapi dia gak akan jadi raja selama khawatir kekuasanya diambil oleh orang lain khawatir kekuasanya terbatas khawatir ada bergolakan khawatir ada buddha betapa banyak menterinya atau anak buahnya tidak nurut dengan dia begitulah raja dunia dia raja tapi tidak raja disungguh kekuasanya terbatas ada pun penghuni surga kata Allah subhanahu wa ta'ala kalau engkau melihat disana di surga engkau akan melihat kenikmatan dan engkau akan melihat kerajaan yang besar kenapa? setiap penghuni surga dia pasti raja dan dia punya wilayah yang besar sampai-sampai di antara tafsir mulkan kabiran kerajaan yang besar sebagai salah mengatakan malekat minta izin kalau mau ketemu dengan dia malekat minta izin menunjukkan dia orang mulia orang yang dihormati sampai malekat mau ketemu minta izin kepada dia ketika Nabi SAW menjelaskan tentang orang yang paling rendah di surga surga itu bertingkat-tingkat ibu-ibu apa-apa sekali ya kalau ada yang bertanya surga bertingkat-tingkat kalau istri saya tingkat 10 saya tingkat 1 gimana pendek banget masuk surga intinya penghuni surga yang paling rendah kata Nabi SAW adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga yang kata Nabi SAW dia adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga orang ini ketika keluar dari neraka sementara masih dihantam oleh angin api neraka maka dia pun senang kemudian dia selamat kemudian dia balik melihat neraka dia berkata segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka Allah telah berikan aku kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada orang yang lain dia merasa dapat nikmat yang besar selamat dari neraka dia tahu bagaimana dahsyatnya neraka yang dia diselamat ini orang paling terakhir orang mu'min yang banyak dosa disiksa disiksa dia yang paling terakhir keluar dari neraka maka Allah berkata idha padukulir jannah pergi langkau ke surga maka dia semangat ke surga kata Nabi fayuhayyalu ilaihi anna hamala dikhayyalkan kepada dia surga sudah penuh dia baru di pintu surga sudah dengar rame-rame waktu sudah habis tepat dia balik ya Rabbi wajah Tuhan ya Allah sudah penuh kata Allah idha padukulir jannah pergi dia pergi lagi balik di pintu surga fayuhayyalu ilaihi anna hamala dikhayyalkan kepada dia surga sudah sudah penuh dia balik lagi Rabbi wajah Tuhan ya Rabbi mau kemana tempat kaprin sudah penuh semuanya akhirnya Allah mengatakan idha padukulir jannah pergi lama surga dia balik lagi Allah surga sudah penuh maka Allah mengatakan saya akan berikan kepada engkau surga yang aku akan berikan kepada engkau surga seperti dunia dan sepuluh kali lipatnya artinya kamu akan saya berikan kerajaan di surga luasnya sepuluh kali lipat dunia ini bukan sepuluh kali lipat gunung kidul saja bukan dunia ini sepuluh kali lipat jadi kerajaanmu orang ini bingung tadi pergi ke surga penuh terus sekarang mau dikasih surga dia mengatakan ya Rabbi atah za'bi wa antal malik dalam duit atah za'bi wa antal rabbul alamin kata dia Tuhan masa engkau ngejek aku engkau kan Tuhan gak pantas ngejek hambanya ngejek bilang saya dapat surga sepuluh kali lipat dunia kata Allah la walakin walakin ni ala alama asya'u padir tapi saya mampu untuk memberikan apa yang aku kehendaki kata Nabi mengomentari hadis ini Rasulullah SAW tertawa ketika mendengar pernyataan orang ini dia mengatakan atah za'bi wa antal rabbul alamin ya Tuhan masa kau ngejek saya Tuhan mantas ngejek hambanya engkau Tuhan masa ngejek kata Allah saya tidak ngejek ini beneran ya sampai Rasulullah SAW tertawa kelihatan giginya kata Rasulullah SAW inilah orang yang paling rendah kedudukannya di surga jadi kita tahu bahwasannya pengundi surga pasti jadi raja raja yang sungguhnya punya wilayah yang sangat sangat luas terima siapa yang ingin jadi orang ini siapa yang ingin jadi orang ini ada yang ingin orang paling rendah di surga ada yang ingin tidak ada pede banget ya kita pingin lebih Rasulullah SAW sudah kita punya cita-cita yang yang tinggi jangan sampai kita berdoa ya Allah jangan sampai aku tidak masuk teraka meskipun di pelataran surga jangan doa seperti itu tidak boleh doa minta yang tinggi ya Allah aku minta surga yang paling tinggi ya Ustaz saya kayaknya enggak sudah minta doa saja kalau kamu tulus Allah akan mudahkan jalan menuju sana kalaupun tidak dikabulkan ya turun-turun sedikit lah tapi jangan bilang ya Allah tidak apa-apa di pelataran surga kalau tidak dikabulkan nyembelum neraka jadi sebenarnya cita-cita ya yang tinggi baik penghuni surga diantara kenikmatan yang akan mereka rasakan mereka tidak akan sakit mereka akan selengkiasa muda mereka tidak akan bersedih ya dan mereka tidak akan mati ketika penghuni surga masuk surga maka dikatakan kepada mereka kalian akan hidup selama-lamanya dan tidak bakalan mati tidak ada orang mati di surga di surga kalian akan senantiasa muda dan tidak pernah tua selama-lamanya yang tidak pernah tua enggak ada orang tua di surga semuanya muda kalian akan senantiasa sehat dan tidak pernah sakit selama-lamanya enggak ada sakit pinggang asam urat enggak ada kemudian kalian akan senantiasa senang tidak akan sedih selama-lamanya ini ciri penghuni penghuni surga selalu sehat selalu hidup tidak pernah sakit dan tidak pernah sedih tidak pernah sedih ketika penghuni surga masuk surga dan penghuni neraka masuk neraka maka didatangkanlah kematian dalam bentuk domba kemudian disembelih diantara penghuni surga penghuni neraka tidak ada kematian lagi selama-lamanya hidup selama-lamanya penghuni surga selama-lamanya hidup penghuni neraka selama-lamanya hidup dan tentunya penghuni surga ketika tahu mereka tidak bakalan mati maka mereka bertambah kebahagiaannya orang kaya sekarang kenapa? dikadang mikir mati kalau saya mati gimana? sehingga kekhawatiran akan kematian buat dia kelisah di surga enggak ada orang takut mati karena kematian telah ditiadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian senantiasa muda tidak pernah tua penghuni surga dibuat umurnya 33 tahun semuanya umurnya berapa? 33 tahun ada nenek-nenek datang kembali dan berkata ya Rasulullah doakan aku masuk surga kata Rasulullah semuanya surga itu tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek coba nenek-nenek akan tangan berapa orang saya ingin tahu nenek-nenek simbah-mbah simbah-mbah banyak ya ingat nenek-nenek tidak akan masuk surga maka nenek ini pun sedih Rasulullah kabar dan kasih tahu dia kalau dia masuk surga dia akan jadi muda kembali jadi mbak-mbah kalau masuk surga jadi nona-nona kembali umurnya berapa? 33 apa? telum apa? 33 tahunnya enggak 33 tahunnya telum-peluh-teluh telum-peluh-teluh itu di puncak-puncak kesegaran di puncak-puncak semangat umur berapa? 33 telum-peluh-teluh jangan sampai apa namanya aduh saya enggak mau masuk surga sama istri saya wes mbak-mbak enggak kalau masuk surga semuanya jadi muda umur 33 enggak akan tua kemudian akan sehat dan tidak akan sakit enggak ada sakit enggak ada flu enggak ada pusingan sehat selalu selalu biar akan selalu hidup tidak bakalan mati makanya diantara kesempurnaan penghuni surga tidak ada penghuni surga yang tidur ketika Rasulullah ditanya ya Rasulullah apakah penghuni surga tidur? kata Rasulullah tidur itu temannya kematian saudaranya kematian oleh kata di surga enggak ada enggak ada tidur enggak ada kenapa? karena orang tidur itu berarti dia lelah pada dalam surga enggak ada lelah enggak ada surga di dalam surga enggak ada lelah ketika penghuni surga masuk surga mereka berkata kami di surga tidak ditimpa dengan nasab tidak ditimpa dengan lugu apa itu nasab apa itu lugu nasab adalah keletihan ketika beraktifitas lugu adalah keletihan setelah beraktifitas kita di dunia kita kerjakan dan kita capek kita main boleh capek lagi main capek ini namanya nasab ada orang lagi aktivitas dia enggak capek main enggak capek begitu habis selesai main badannya capek itu namanya lugu nasab tadi capek ketika beraktifitas lugu capek setelah beraktifitas nah kecapean ini menembulkan rasa kantuk rasa kantuk bikin apa tidur di surga enggak ada capek lagi main-main tidak capek habis main-main juga tidak tidak capek maka tidak ada tidur bagi penghuni surga karena tidur adalah saudara kematian Allah menamakan tidur dengan wafat kematian juga oleh karenanya kenapa tidak boleh ada tidur bagi penghuni surga karena tidur itu artinya off dari kenikmatan dan di surga enggak ada orang tidak nikmat pasti nikmat terus kalau tidur berarti enggak nikmat lagi off lagi main sama beda dari emas kantuk enggak bisa enggak bisa penghuni surga seperti ini ngantuk sama yang lain aja enggak ada disana enggak ada ngantuk enggak ada enggak ada oh jadi enggak ada nah gue di penghuni surga tidur selalu gian selalu gian kok bisa Ustaz Allah maha kawasan lihat Allah ciptakan malaikat malaikat tidak makan tidak minum tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran yusafi huna layla wa nahara layak turun malaikat tasbih beribadah siang dan malam tidak pernah letih padang tidak makan tidak minum Allah ciptakan dengan energi cahaya yang energi tidak pernah habis selalu semangat Allah contohkan matahari matahari pernah enggak mati enggak pernah mati ada yang bilang sudah juta antara ada yang mungkin benar-benar tahu konstan panasnya siapa yang bikin Allah subhanahu wa ta'ala mampu padahal kalau untuk membuat panas dengan jarak yang sekian kilometer jutaan kilometer sampai ke bumi butuh ledakan energi yang malah biasa tapi energi enggak pernah enggak pernah habis kapan matisnya nanti kalau Allah bikin hari kiamat energinya di hadisi manusia di surga Allah bilang kumfayakum enggak bakalan capek enggak bakalan apa capek kemudian diantara ciri fisik penghuni surga dibuat tinggi dengan tinggi 60 hasda 60 hasda kata Nabi SAW bahasanya penghuni surga akan yang paling sempurna bahasa kita produk makhluk manusia pertama di Mubi Adam Allah ciptakan dengan tinggi berapa 60 hasda satu hasda segini ini kira-kira setengah meter kalau 60 hasda berarti sekitar 30 meter 30 meter kemudian kata Nabi SAW setelah Allah menciptakan Nabi Adam 60 hasda 30 meter kemudian manusia semakin mengecil sampai sekarang jadi kayak bapak-bapak sekarang berapa meter mungkin mengecil nanti kalau masuk surga tingginya seperti apa yang ada gagal berapa meter 30 meter gagal atau tidak sebelumnya berapa 1,3 1,5 mening tinggi 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 1,8 2 meter jarang-jarang tapi nanti 30 meter tingginya kemudian rupanya ditambangkan semua penghuni surga enak dilihat laki-laki maupun perempuan kata Nabi SAW awal luzum rotin ya di khulul jannah ya golongan yang pertama masuk surga ya seperti kalkomak laygah terbatri seperti bulan-bulan di malam purnama dan rempulan itu ungkapan tentang indah wajah mereka dibuat tambang wajah mereka dibuat cantik tetapi ciri tetap kelihatan ibarat anak kecil anak kecil kita hafal wajahnya ketika dia besar rahangnya gede kemudian badannya mulai besar ada jenggotnya tapi kita tahu kamu yang dulu kita masih ingat ciri khas wajahnya meskipun sudah berubah dibikin kira-kira penghuni surga ketika masuk akan dibuat tampan semuanya tampan lagi-lagi semuanya tampan semua wanita cantik bahkan sebenarnya mengatakan wanita kalau masuk surga lebih cantik daripada beda dari surga kalau masuk surga kalau masuk neraka lebih jelek daripada beda dari dari kuah hantu jadi tidak akan sama seperti ini jangan sampai saya gak mau masuk surga sama istri makanya ada saya pernah dengar cerama ada yang cerama kemudian dia kasih lelucon dia bilang ada orang surga kemudian dia lihat bidadai ada yang bilang itu bukan milikmu maju depan lagi dia maju lagi buka pintu dia bidadai itu bukan milikmu maju lagi buka pintu lagi dia dari cantik lagi itu bukan milikmu di ujung dia buka istrinya kamu lagi kamu lagi ini gak benar cerita gak benar kamu lagi kamu lagi kalau istrinya masuk surga akan lebih cantik daripada bidadai kenapa karena mereka lebih berlah ujiannya dalam kehidupan ini ujian sabar ujian ngurus suami ujian ngurus anak-anak tidak boleh bersolek di luar sana harus berjilbab kadang-kadang panas ujian mereka berat kalau mereka mau surga lebih cantik daripada tidak jadi antum-antum yang wajahnya atau kita-kita yang pas-pasan jangan terlalu bersedia di antara ciri-ciri fisik penghuni surga penghuni surga tidak ada kotoran sama sekali kata penghuni surga tidak ada ingusnya penghuni surga tidak buang luda kalaupun mereka makan maka mereka hanya sendawa mengeluarkan aroma seperti aroma misil karena penghuni surga makan bukan karena lapar tapi makan karena berlezat-lezatan mereka minum bukan karena haus tapi mereka minum karena berlezat-lezatan sehingga tidak ada kotoran keluar dari tubuh mereka makanya di antara tafsir Allah SWT penghuni surga akan diberikan istri-istri yang disucikan di antaranya disucikan dari sisi fisik dan disucikan dari sisi akhlak disucikan dari sisi fisik wanita tidak ada yang haid tidak ada yang nifas tidak ada yang buang air besar tidak ada yang kecil tidak ada bau ketek semuanya indah semuanya makanya disebutkan dalam riwayat sungguh seorang lelaki penghuni surga memeluk seorang bidadari 70 tahun dia perlu tidak bosan dia tidak bosan terhadap wanita tersebut wanita surga dan wanita surga tersebut tidak bosan dari dia kalau kita peluk wanita dunia sehari masih sudah bau macam-macam dari atas dari bawah dari samping kanan samping kiri semuanya bau apalagi seminggu ini 70 tahun kenapa? bersih tidak ada kotoran sama sekali tidak ada penghuni surga bidadari ngupil tidak ada tidak ada jadi ini ciri fisik penghuni surga apa lagi? ganteng, cantik mudah semangat tinggi tapi ini adalah ciri-ciri fisik penghuni surga kita berpindah pada kenikmatan yang lainnya kenikmatan yang dikerasakan oleh penghuni surga tadi tidak akan lapar tidak akan haus ketika Allah bercerita tentang surga kepada Nabi Adam Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala mengatakan wahai Adam kau di dalam surga kau tidak akan lapar tidak akan haus kau tidak akan terlanjeng dan kau tidak akan kepanasan di surga selalu senantiasa sejuk kaedah dalam surga di surga tidak ada namanya kesedihan makanya ketika penghuni surga masuk surga yang pertama Allah cabut dari mereka kesedihan kata Allah subhanahu wa ta'ala penghuni surga berkata Alhamdulillahi alladhi adhaba annal hazam alhamdulillahi adhaba annal hazam inna rabbana la gufurni syakul dalam surat khatir kata penghuni surga segala puji bagi Allah yang telah mencabut kesedihan dari hati kami tidak ada kesedihan dalam sekalian kita di dunia banyak sebab kesedihan kita lihat ini sedih kita lihat itu sedih kita dikatakan orang sedih kita dihormati orang sedih kita diomelin suami sedih diomelin istri apa sedih lihat anak-anak malah sedih keuntungan sedikit sedih banyak hal buat kita sedih baca berita ikut sedih banyak hal tetapi di surga apapun yang aku lihat di surga semuanya kenimatan lihat ke atas kenimatan lihat ke depan kenimatan lihat kiri kenimatan lihat ke kanan kenimatan ke bawah semuanya kenimatan sebab kebahagiaan tidak ada kesedihan tidak ada sedih sama sama sekali oleh katanya para penghuni surga kalau ketemu mereka berbicara dengan semangat kata Allah kata Allah menghuni surga ya kami cabut dari dana-dana mereka ke dongkolan semua penghuni surga urat dongkol urat jengkel diputusin oleh Allah subhanahu wa ta'ala gak ada dongkol gak ada jengkel gak ada ngambek gak ada semuanya diputusin oleh Allah urat cemburu diputusin oleh Allah subhanahu wa ta'ala gak ada cemburu ingat di pibuk gak ada cemburu sehingga alas sururin ikhwanan alas sururin utakabirin sehingga mereka kalau bertemu mereka duduk di atas dipan-dipan saling berhadapan ngobrol dengan senang kenapa? karena mereka merasa berlezat-lezatan ketika ngobrol dengan sesama pembunuh di surga tidak ada pendongkolan sama sekali coba kita kalau ketemu orang kita tidak ada dongkol sama dia sama sekali kita ngobrol dengan dia semangat senang kita senang sama dia kita senang sama dia gak ada dongkol ngobrol senang ketawa ke TV kira-kira demikian penghuni surga dicabut segala bentuk pendongkolan dari penghuni surga banyak disana gak ada kalau ini masuk surga gak ada ngomel-ngomel gak ada saya sering cerita ada orang pernah tanya sama saya ustaz kalau saya mau surga saya tidak mau sama istri saya istrinya mungkin sudah ngomel dia takut di surga ngomel-ngomel kalau di surga gak ada ngomel orang marah sudah diputus gak ada marah-marah semuanya kesenangan semuanya kebahagiaan kita berbicara tentang kaedah di 4 surga kaedah pertama di surga ada namanya sama dengan di dunia tapi yang sama cuma nama hakikatnya berbeda kata Ibn Abbas radiyallahu kala'anhumah la'isa fil jannah mimma fit dunia illal asma tidak ada suatu pun di surga dibandingkan dengan di dunia kecualiannya sekedar nama yang sama hakikatnya berbeda contoh di surga di dunia namanya pohon di surga ada namanya pohon tapi pohon surga tidak sama dengan pohon di dunia kata Nabi SAW tidak ada satu pohon pun di surga kecuali batangnya dari emas tidak akan sama kemudian dahan-dahannya rendah putufu hadaniah dahan-dahannya rendah kalau mau makan buah buahnya datang sendiri tinggal apa? ngambil tidak ada manjat pohon di sana tidak ada durian jatuh di sana namanya boleh sama pohon tapi hakikatnya berbeda dan ini banyak dirinya kan? akan kali ini sungai ada namanya sungai di dunia namanya sungai di surga tapi hakikatnya berbeda contoh sungai surga kata disebut dalam riwayat dari banyak salah mengatakan sungai-sungai surga tersebut mengalir tanpa ada lombang tanpa ada parit jadi sungainya jadi sungainya mengalir di atas apa? di atas dataran bukan ada paritnya itu sungai di surga kemudian isinya kata Allah SWT di surga di surga ada sungai-sungai isinya air segar tidak pernah berubah ke segaran selalu segar airnya segar tidak pernah kotor tidak pernah ada juga sungai-sungai isinya adalah sungai susu tidak berubah susunya susu kalau di dunia kalau kita taruh di luar 6 jam 10 jam menggumpal membuat bau yang kecut terjadi proses-proses kimia akhirnya jadi busuk itu susu di dunia tapi kalau sungai susu di akhirat di surga tidak berubah sama sekali ibu-ibu kalau mandi susu tinggal loncat kan? eh bukan loncat tinggal masuk kalau sungainya dibawa loncat ini bayangkan sungai susu susunya pun tidak sama dengan susu di dunia akhirnya berbeda sungai susu menggumpal kalau dibiarkan kecut di dunia di akhirat tidak berubah sungai-sungai sungai-sungai isinya khamer khamer yang lezat khamer itu adalah minuman terlezat yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya punya kawan dulu suka minum wine sehari-hari saya pergi sama dia ke hotel di luar negeri aku bilang ustaz dipanjang wine di depan hati ini minuman paling lezat ini minuman paling lezat kalau bukan haram ini paling lezat itu baru khamer di dunia belum khamer dimana di? di akhirat bayangkan sungai isinya apa? khamer isinya? khamer ia di ikan-ikan minum khamer itu masuk di sungai khamer minum khamer sambil menyelam minum khamer tidak ada masalah tidak mabuk tidak telar tidak pusing beda dengan khamer di dunia wa anharu minasalin wa sofa dan sungai-sungai isinya madu-madu yang murni bayangkan namanya sungai tapi haikatnya berbeda dan kiasakanlah atas yang lainnya ya Allah menceritakan tentang bangunan di surga bata dari emas bata dari perak subhanallah disini ada bikin rumah dari batanya emas batanya perak gak ada emas dunia pun tidak sama dengan emas di akhirat kemudian wamila tuha binskul adfab bahwasannya semennya terbuat dari misik subhanallah bukan semen semen terbuat dari apa? misik kemudian turba tuha za'fara tanahnya terbuat dari za'fara beda jadi boleh disebut tanah boleh disebut hasbabuha lubu waliyakud bahwasannya kerikilnya terbuat dari mutiara dan permata boleh namanya kerikil boleh namanya tanah tapi hakikatnya berbeda boleh namanya batah tapi hakikatnya berbeda apalagi kalau bicara tentang perempuan perempuan dunia tidak sama dengan perempuan di akhirat ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bisa dimeroja'ah nanti diulung intinya ini kaedah pertama semuanya yang disebut di surga dengan di dunia yang sama cuma sekedar apa? 6 hakikat berbeda kita mungkin menghayal-hayal tapi khayalan kita pasti salah kata Allah dalam hadis kursi aku siapkan di surga kenikmatan yang tidak pernah diletak oleh mata manusia tidak pernah diletak tidak pernah tidak pernah diletak oleh manusia bahkan tidak pernah terbetik dalam dada mereka apapun yang kita khayalkan tentang di surga pasti salah di surga pasti lebih indah pasti lebih indah tadi kita cuma cerita khumarnya begini kita cuma diceritakan tapi hakikatnya lebih indah daripada kita khayal yang kedua kaedah dalam kenikmatan surga bahwasanya kenikmatan surga apa yang semua ni'mat surga semuanya menakjubkan tidak ada ni'mat biasa-biasa semuanya menakjubkan para ulang berdiri dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala inna ashabal jannatil yawma fi syukulin fa'kihun sungguhnya penghuni surga di hari tersebut ketika mereka masuk surga mereka dalam kesibukan kenikmatan surga fa'kihun fa'kihun di antara tafsiran para ulama mu'jabun mereka kakum dengan kenikmat surga seperti Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tidakkah kalian lihat tentang tanaman yang kalian tanam apakah kalian tanam ataukah kami yang tanam kalau kami berkandak kami akan jadikan tanaman yang hijau tiba-tiba menjadi hancur fa'kihun maka kalian takjub dengan perubahan yang tiba-tiba tersebut oleh kalian tafakkahun artinya mu'jabun Allah ceritakan dalam surat yasin sungguhnya penghuni surga dalam kesibukan nikmat surga mereka semua yujabun kakum dengan nikmat artinya nikmat yang mereka dapatkan bukan nikmat biasa-biasa semuanya menakjubkan kita di dunia ada nikmat yang biasa nikmat sih nikmat tapi tidak menakjubkan makanannya beda ada kita makan enak ada Masya Allah enak sekali tambah-tambah itu berarti menakjubkan ada orang-orang beli mobil mobilnya enak ya mobilnya ada yang Allah enaknya kaya gini itu menakjubkan nah semua nikmat surga tidak ada nikmat biasa-biasa semuanya menakjubkan tembayangkan semua nikmat buat antara takjub tidak ada nikmat yang bosan karena tidak ada nikmat yang bosan sampai mereka tidak ingin berpindah dari surga kata Allah subhanahu wa ta'ala penghuni surga tidak ingin berpindah pada kondisi yang lain mereka sudah di puncak kenyamanan sudah ini sudah super nyaman setiap nikmat menakjubkan ini kaedah yang kedua kaedah yang ketiga bahwasannya semua yang mereka minta akan dikabulkan bagi kalian di surga apa yang kalian hasratkan dan bagi kalian di surga apa yang kalian minta apa yang kalian hasratkan dikabulkan bahkan kata Nabi s.a.w kalau ada seorang di dunia tidak punya anak mandul kemudian di surga dia ingin punya anak maka Allah akan kasih anak jadi di surga di dunia mandul kalau di surga ingin punya anak maka kasih anak semuanya nikmat yang dihasratkan akan dikabulkan walaupun punya mata daun apa yang kalian minta ada beberapa pendapat di kalangan para ulama ada yang mengatakan apa yang kalian minta kalau di ucapkan Allah kabulkan ada yang mengatakan apa yang kalian dakwahkan saya punya ini saya punya di dunia ini ada orang suka bohong saya punya itu itu punya saya ini punya perjabungan banyak orang seperti itu ngaku-ngaku ini punya saya kalau di surga kita ngaku-ngaku apa saja pasti milik kita walakum fiha matad daun yaitu apa yang kalian dakwahkan apa yang kalian ngaku-ngakui kita di ngakwah itu punya saya apa saja yang kita ngaku-ngakui jadi beneran milik milik kita makanya dalam buku taksir disebutkan seandainya bangun di surga lagi duduk tau-tau ada burung lewat kemudian dia ingin makan burung tersebut dia ingin makan burung tersebut dalam kondisi burung bakar tiba-tiba langsung jatuh kondisi sudah terbakar tinggal makan ketika dia makan tiba-tiba dia ingin jadi burung goreng berubah jadi burung goreng apa saja yang diinginkan pasti di saya punya seorang salah ditanya apa yang kau hendaki kalau kau di surga kalau saya di surga saya ingin ada awan lewat terus turun hujan tapi hujannya hujan bidanan bisa aja itu orang jadi semua yang diinginkan masih digaburkan masih digaburkan kok bisa ya Allah Allah kenikmatan tanpa batas tidak ada yang susah bagi Allah semuanya tinggal apapun masih banyak tentang ni'ma surga tapi saya rasa saya cukupkan tentang sampai disitu yang penting bukan itu hanya mau perdima yang lebih penting bagaimana kita menjalani kehidupan ini bahwa Mereka itulah orang-orang yang diberikan surga al-gurfa bimau sabaru karena kesabaran mereka dunia ini tadi sudah kita jelaskan di awal tidak lepas dari namanya hujian yang ingin hidup di dunia pasti akan diuji yang tidak ingin diuji jangan hidup di dunia dunia pasti diuji nah sabar kita bahwa ibu-ibu sabar menjalani sunnah-sunnah Nabi SAW sabar menjalankan kewajiban sabar meninggalkan perkara-perkara yang haram banyak perkara-perkara yang menggoda jaga pandangan jaga lisan ibu-ibu demikian juga sabar dalam kehidupan solat lima waktu puasa taat sama suami kata Nabi SAW kalau wanita solat lima waktu kemudian puasa bulan Ramadan kemudian menjaga kemaluannya tidak bikin relasi dengan laki-laki yang lain tidak berkhianat kepada suaminya dan dia taat kepada suaminya maka dikatakan kepada wanita tersebut masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendak ini butuh kesabaran solat lima waktu butuh kesabaran puasa Ramadan butuh kesabaran jaga kemaluan butuh kesabaran jangan melenggak lenggok depan laki-laki yang lain jangan chatting-chatingan video kolam sama suami orang jangan berpose-pose di tiktok dan yang lainnya nanti kena tok-tok di neraka kemudian taat sama suami ini yang paling berat taat sama suami mbak-mbak gimana siap taat sama suami mbak-mbak siap yang muda-muda siap taat sama suami sedikit yang jawab siap jauhi hal-hal yang bisa masukkan dalam neraka jahannam wanita jauhi hal-hal Rasulullah SAW mengatakan semuanya kalian banyak masuk neraka jahannam para wanita kenapa tidak tahu berterima kasih kepada suami watuqsirna laknah kalian suka melaknah suka ngumpat watuqsirna syaka suka mengeluh suami sudah banting tulang banting kepala dibanting orang masih belum bersyukur wibu insyaAllah di wibu sini soleha-soleha namanya juga pondok darus solehin nanti ditambah darus solehannya insyaAllah insyaAllah bapak juga demikian sabar bapak dunia ini fitnah fitnah wanita hati-hati tundukkan pandangan jangan suka melihat istri orang jangan suka melihat wanita di media sosial kalau suka melihat wanita yang tidak halal di media sosial Allah akan cabut kebahagiaan pulang ke rumah melihat istri kok gak cantik lagi padahal dulu kelihatannya cantik banget kenapa suka maksiat melihat wanita yang tidak halal untuk dimiliki kita sekarang hidup dengan fitnah di zaman fitnah berusaha makan yang halal jangan makan yang haram jaga riset dan selanjutnya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian saja para hadirin hadirat jamaah pengajian Ustaz Abdul Tua Sikara kita Allah apa yang saya sampaikan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton